Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim, jumpa lagi dengan kami di My Tim In Horror Channel Channel Eurah Pasaman Barat Apa kabarnya Tim? Semoga sehat selalu ya Amin, amin Dan itu selalu diberi kesehatan, keberkahan Beziki yang melepah Kita sedikit ya, teman-teman bertiga Karena yang lain halakannya, tidak bisa hadir gitu ya Kita tidak apa-apa Sementing kita tetap semangat Jadi Tim, sekarang kita ada di Sasa Di Sasa, tempatnya di Pond Seribu Ya, di rumah makan Tamanin Jangan lupa ya Timnya ke sini ya Karena di sini parkirnya luas Lokasinya juga luas Makanin juga di sini ya Di sini juga ada, apa namanya? FIV, kalau mau main di sini Ada karofi juga Mantap ya, fasilitas lengkap Mantap, fasilitas lengkap Ada musola, ada Kamar mandi juga ada Kamar mandi juga ada di sini Tampaknya juga ramah Sama ibu-nya juga Oke, pelayanannya ada mantep lah di sini ya Jadi kita mau bahas apa malam ini? Mau bahas inyak atau buaya Ya, karena sudah terlalu banyak ya mam ya Sudah penuh-penuh akhir-akhir ini Penampakan buaya baik di tepi pantai Di muara Sampai ketiku mam Dengarnya ya Karena sudah rame sekali sekarang Jadi maka kita coba ke sini Kenapa kita tanya ke sini? Karena Bapak Indi dulu pernah didatanginya? Pernah didatanginya dengan Tahun 2000 ya? Bukan, sekitar tahun 90-an lah Ini tetap jadi tempat wisata yang the best di Pasaman Barat Oke tim, jangan lupa terus saksikan Di My Team in Horror Channel Dan yang urang pas Pasaman Barat My Team in Horror Channel Maju Oke Oke tim, sekarang kita usul ndak sama Bapak yang tadi tadi kita bilang Yang pernah kedatangan tamu ya Pak ya Tamu inyak Nah Ya kalau orang sini bilang inyak sih Inyak Iya Kalau orang campungan inyak Inyak Seperti itu Dengan Bapak siapa Pak? Boleh diperkenalkan namanya Pak? Boleh Pak Bainar Bainar ya Nah, kita Pak Bainar ini Salah satu pemilik rumah makan tamani yang ada di Sasa Pohon Seribu Pohon Seribu Jadi Pak, kita langsung tanya aja Pak ya Kejadiannya itu Pak Kira-kira tahun berapa itu Pak? Kejadiannya itu Tahun 89 Kejadian di datangin sana Ini ya, tadi lah Iya Tahun 89 ya Pak ya Jadi Sudah berapa tahun dia bersama Bapak Pak? Bersama Bapak ada Tidak tahun Super viral ya? Iya, super viral Tepul ya Pesaman Barat Nah gitu Yang masuk ke rumah Bapak Iya Karena dulu pernah masuk ke rumah Bapak Sudah bersama Bapak dan keluarga selama 9 tahun ya Pak ya? Disini Apa ininya Pak? Maksudnya pengalaman Bapak bersama beliau gitu Bisa Bapak ceritakan ke kami? Bisa, bisa Silahkan Pak Datang Bapak didatangkan dua ya Iya Waktu itu kan Kita gak tahu Bermasalahan Tau Cuman Kehasiatnya Buaya didatangin Bapak itu kan Itu banyak yang menguntungkan kebarang masyarakat Masyarakat sini Pak ya? Bukan masyarakat ini Seluas-luasnya Ada JIT Jakarta ada Oh gitu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Waktu kita didatang buaya Itu dia tidak menganggutan Pak ya? Tidak ada Tidak ada menggigit atau bagaimana ya Pak ya? Menguntungkan bagi kita Menguntungkan ya Kalau boleh tahu itu makannya apa Pak? Iya samalah dengan kita Kita makan nasi dia Makan nasi Oh gitu ya Berarti tidak ada makanan khusus yang lain ya Pak ya? Tidak ada Berarti Pak selama 9 tahun itu Dia tuh tidak pernah coba kabur gitu Pak Atau melarikan diri gitu Pak? Tidak pernah Tidak pernah ya Jadi berperilaku baik ya? Berperilaku baik Tidak pernah menyisahkan keluarga juga Dan tidak pernah menginggit keluarga ya Pak ya? Apalagi yang tamu yang datang ya Pak ya? Jadi membawa bersang juga ya Pak ya? Iya membawa bersang Sama lulusi juga ya Pak ya? Iya ya Jadi sayang beliau sudah pergi Pak ya? Sudah pergi Jadi gini Pak Waktu dia datang Pertama datang Ada gak Pak? Kayak cuma mimpi gitu Atau ada tanda-tanda dikasihnya Melalui Dia yang dimana gitu Sampai dia Apa? Dia kan apa sendiri kan Pak? Artinya Apa? Datang sendiri Datang sendiri dan pergi sendiri kan gitu? Dia gak kita undang Ya gendak kita panggil Dia datang sendirian Itu Mbak Bapak Ada tanda-tanda itu Bapak-bapak mimpi Atau ketemu siapa Enggak ada Mimpi-mimpi Enggak ada Langsung Langsung datang itu aja Pas dia mau pergi Tapi kemarin kita ceritakan Nah Waktu dia pergi Itu dia ada Menyampaikan pesan sama kita Masalah Dia Dia akan berangkat Hari Senin Dia akan berangkat Hari Kamis Dikasih tahu Hari apa? Hari Selasa Masa dia Dia datang kita hari Kamis Hari Senin Dia akan berangkat Tahu-tahu Janjinya Dipastikan Dia berangkat Jadi pas Bapak Ke kandangnya itu Tahu-tahu udah hilang aja gitu Tahu-tahu udah hilang aja gitu Udah hilang Gini Pak Anda gak Setelahnya Pesan-pesan Atau bagaimana cara Ada yang ditinggalin Itu tempat dia Atau bagaimana dia Kita ngambil dia Kita ditinggalin dulu Permisi dulu Karena kita datang ke dia Kita harus menghargai dia juga Jadi mungkin itu Salah satu penyebab Mereka sekarang Sering melihatkan dirinya Ya Pak Jadi gitu tim Kata-kata Bapak Ini pesannya Yang pertama Kalau kita Mencari Kalau disini Cari lokan Untuk orang yang mencari-cari itu Yang pertama Dimanapun itu Kita harus minta izin Yang kedua Jangan pernah Sompong Atau terkabur Berarti Terkabur 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 Kita pun harus Ada adabnya Kita terkabur 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 Kita melihat selama itu Tapi Itu Itu Sebagian pesan Yang tim Dari Bapak Bapak ini Sama Tadi ya Jadi Kalau kita Karena kita manusia Kita tentu Ada adabnya ya Kemana pun kita harus juga Permisi-permisi Jangan pernah Sombong Oke pak Terima kasih banyak Atas waktunya Masukannya Sarannya Dan informasinya Buat Tim semuanya Di rumah Semoga kita Bisa Menikapi Dari Semua Apa yang terjadi Akhir-akhir ini Bila Saya juga mengambil Hikmah Amin Amin Ya Rabbah Oke tim Kita juga Tentu serang berikutnya Oke tim Kita coba Untuk Untuk Minta izin dulu Kalau ada Terkesan dari penguasanya Jadwal yang tersampaikan Alhamdulillah tim Kita Dijinkan Untuk Untuk Bersambung Nah Artinya Beliau menyampaikan Bahwasannya Sebelum kita Beraktivitas Di lautan Seluruhnya kita Baca doa Jadi karena Bagaimanapun Laut ini Alam ini Tidak bisa diprediksi Nah Cuma penguasa disini Welcome sih Gak ada masalah Katanya Banyak disini Udah Udah ratang Semuanya Buaya-buaya Iya Iya Oh semampu Laut Ini Ini memang Gitu Mbak ya Memang sering Ada buaya Yang bisa menampakkan Kesini Ini Pak Bisa Bisa Pak Memang Auranya cukup Terasa Bistis Ya Tidik Cuma kami Tiga Sama Pak Di sini Ada pinggir laut Ini Airnya Sudah mulai Ngejar Ayo Ayo kita Naik Ini Ini Memang Lagi pasang Pak Pasang Atau Gimana Pak Pasang 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 Pantai Pesan-Pesan Kita Kalau Kepantai Ini Bagaimana Pak Artinya Apa yang harus Kita lakukan Kepantai Ini Terlalu Ya Kalau Pantai Ini Kita Yang pertama Duduk Kita Minta izin Jangan Tengkabur Juga Ini Tengkabur Kalau Kita Tengkabur Kita Pastikan Cuma Yang Meningkai Ya Betul Betul Ya Tim Cuma Sudah Udah Mulai Auranya Udah Mulai Mulai Panas Cuma Pesan Beliau Tadi Pas Komunikasi Tadi Mam Ya Silahkan Sih Gak Apa-apa Cuma Jaga Sikap Gitu Sikap Jangan Kita Sombong Kepabur Pak Iya Karena Apapun Itu Alam Kita Tidak Sikip Sikit Sikit Disalahin Mereka Mereka Gitu Kadang-kadang Kelalayan Kita Juga Ya Kadang-kadang Mereka Mereka Disalahin Karena Kelalayan Kelalayan Juga Kan Gitu Ini Cuma Jatin Ayo Kita Lanjutkan Jangan 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 Oke tim Sama Pak Jorong Kalau mau Ada acara Nah Di shopping saya Ini ada Sekjau 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 katanya Sekretaris Jorong Bagaimana Tentang Perkembangan Pariwisata Disasak Kita Langsung Aja Kita Mau Nanya Bagaimana Tentang Pariwisatanya Disasak Sekarang Ini Kalau Pariwisata Disasak Sekarang Ini Kalau Bagi Masyarakat Yang Diluar Disasak Alhamdulillah Banyak Yang Berkunjung Dari Luar Pasaman Barat Melihat Objek Disasak Puan Seribu Disasak Rana Pesisi Kami Sebagai Warga Kipulah Pondok Minta Terima kasih Banyak Kepada Warga Pasaman Barat Atau Di luar Pasaman Barat Yang Telah Berkunjung IOC Disasak Sasa Rana Pesisi Puan Seribu Saya Sebagai Kipulah Jorong Pondok Terima Kasih Banyak 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 Kepada Pengunjung Yang Di luar Pasaman Barat Atau Pasaman Barat Yang Telah Mengunjungi Kampung Kami Ini Maksudnya Di sini Maksudnya Tanpa Bayar Kalau Makan Baru Bayar Jangan Tengah Di sini Banyak Tersedia Rumah Makan Pastinya Masakannya Gule Sabo Sabo Masakannya Fresh Semua Langsung Dari Laut Masak Di sini Tidak Ada Bayar Biaya Masuk Dan Biaya Pasir Dimana Lagi Selain Di Sasa Masak Rancak Dan Dengan Pohon Seribu Dengan Pantainya Yang Besi Selain Cerita Tentang Wisata Di sini Sebelum Adanya Pohon Seribu Ini Dulu Kita Mau Tau Ini Lokasinya Dulu Apa Kalau Saya Berkata Saya Yang Lokasi Di Pohon Seribu Dulu Ini Mungkin Saya Mungkin Baru Atau Umur Setahun Jagung Dara Kepengenangan Kalau Selagi Waktu Saya Masih Cek Kecil Kalau Saya Lihat Di Lokasi Pohon Seribu Ini Ya Cuman Padang Pesir Aja Tidak Ada Tempun Jumohan Yang Ada Di Ini Karena Yang Di Pohon Seribu Ini Atau Di Karemban Pek Ini Cuman Tempat Orang Mencari Napkah Atau Buka Tapi Itulah Karena Dulu Ada Seseorang Tokoh Atau Masyarakat Yang Bikin Lokasi Pohon Seribu Terletaknya Di Muara Tanjung Karena Waktu Dulu Di Muara Tanjung Mungkin Keadaan Sepi Atau Rumah Ada Di Sono Mungkin Allah Tidak Menginginkan Lokasi Yang Ada Di 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 Dia Lagi Ternyata Pas Dua Tahun Tiga Atau Kemudian Inilah Yang Ditanam Oleh Masyarakat Coropondok Atau Tokoh Yang Ada Di Coropondok Inilah Sampai Terjadinya Pohon Seribu Yang Ada Di Karambiampe 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 Ya Karambiampe Itu Ada Pas Di Ujung Dekat Musalah Atau Meskid Ada Yang Kelapa Itu Ada Empat Udah Habis Di Terlan Laut Mungkin Tidak Ada Lagi Sejarah Tapi Tinggal Namanya Aja Lagi Jadi Kita Dapat Belajaran Baru Ternyata Dulu Disini Namanya Daerah Ini Namanya Karambiampe Atau Empat Kelapa Polon 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 Kelapa Polon Kelapa Nah Itu Dulu Ada Di Di Sana Dekat Sikit Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Pak Ya Sudah Di Felsen Malau Tan Ya Sudah Terburu Oleh Lautan Saya Besan Pada Masyarakat Yang tinggal Di Kejoro Pondok Saya Sebagai Kejoro Pondok Ya Kayak Gini Ramainya Kita Harus Jati Duga Kita Jalan Malam Yang Kita Lihat Tidak Nampak Mungkin Tapi Hati-hati Lagi Disini Mungkin Dimana-mana Tempatnya Ada Jauh Juga Yang Angker Kembali Tadi Jangan Sombong Jangan Sombong Jangan Sombong Jaga Andap Jaga Sempat Santun Jika Kita Masuk Ke Wilayah Yang Kita Tenang Atau Wilayah Yang Bukan Wilayah Kita Sama Selalim Ada Mau Tanya Nanyi Ya Ya Mungkin Itu Aja Mungkin Cuma Jangan Lupa Jarkun Yang Pusahaan Barat Kan Yang Laut Satiran Tabut Tua Ya Disini Iya Kita Harus Jati Jati Juga Jangan Kita Banggakan Diri Kita Jangan Sombong Jantas Langit Ada Langit Betul Kali Ingat Kata Jorong Jantas Langit Ada Langit Ya Jadi Ada Yang Mau Ditambahkan Channel Channel Channelnya Orang Paksaman Barat K Sitting T inspirasi T cô Tô 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 Terima kasih telah menonton!